Terima kasih. Kan masih baru? Masih baru Di Yuasa Stand Up Bola Ragalik Rap Rap Kali ini Hose beda? Ya, betul sekali Ada gue Agis 2000 dan Dan saya jontak porong kali Bukan katanya yang pemain ini dulu Pemain Arema Persebaya juga siapa? Apa pak? Ateb Bukan Yang orang luar Teb! Eleboy Bukan Arema Persebaya Oh jarahan kerangan Bukan Siapa sih pak? Makan Itu pemain bingung dia Kenapa? Makan kok Bingung dia, bingung Wow Makan Makan Iya Ini memang berbeda hari ini ya Berbeda? Karena ini Grand Final Ada 2 perbedaan Betul sekali Yang pertama adalah Hose kita berdua Yang kedua adalah Sudah tidak tayang lagi di Jebret Media Youtube Iya Karena akunnya dihack lagi Iya Jebret Media selalu dihack ya Mungkin kurang sumbangan ya Bukan Ini emang adminnya mesti ditatar lagi Iya Itu kebiasaan Ini apa Ngeklik link-link ga jelas Gila Itu tuh pasti tuh Mesti dikontrol tuh Ada cerita Thailand main klik-klik aja Main klik aja Iya Inilah dia beredar wajah asli Siskai Wah Kena hack kaunya itu Aduh bener juga Selain harus ditatar juga harus diatur sahwatnya mungkin Bener banget Ya itu juga Dan hari ini kita akan memimpin Kita akan menjadi host Di Yuasa Stena Bolaraga League Rang 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 Kali ini kita punya dua Ada Indra Dua peserta Halo semua Tepuk tangan dong Cabut 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 Gak Cabut 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 Oke kan maksud lu? Ya lu juga lah Ya sini sini Gak apa apa Bang gua Karena kalo saingan kita udah pasti kalah Ya kalah dari segi apa? Skim Skim Tapi kalo dari harga menang kok kalian Menang Kalian belum pernah kan ngeliat ada Kalo host tuh kan cerdas Trampil segala macem Host bingung belum pernah liat Belum Ami adalah dua host bingung Kita dijuluki duo bandut yang diinyek-inyek Sama siapa? Sama semesta Itu lumayan Cuma gua kurang nyapin sayo Cuma gua kurang nyapin Ini beneran ini Beneran mau dua orang ini hostnya Iya dong Tadi kita dari awal lu derdar-derdor banget Ya kami derdar-derdor Hei Upti Sama Jandekoputra Jandekoputra Hapip Hapip yang kalo bikin konten di Instagram Mangap-mangap Ya Suka bola Itu doang skill yang gua punya saat ini Sama Iya Satu lagi yang mana? Sama Hapip 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 Gua tinggal dibuka doang Nih tuh Ya Allah Ternas Oh Ya tapi ini kan S&M Iya Masa masih pake Pasal baru Masih pake C5 Masih Udah ga zaman itu Kalo masuk ada Tet-tererere 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 Tapi dulu kita mulai Sebenernya terima kasih Apa-apa Sekarang kita present Abang sebagai juri Iya Nah karena Ate nge-horse Engga bang Kalo abang nge-horse kami ga ada Kalo ini Gua kenal sama admin siaran bola live ya Hah Tau mbak Tau mbak Minta maaf disuruh sama CEO sini kan Ini udah berat Iya udah berat Dibutkor Dibutkor Orang lagi makan suruh minta maaf Waduh Ami baru mandi Kenapa emang Lepek bener amin Jangan kasih Ini gua pake bomet Tadi Tetep keliatan masih kayak Orang belum mandi Tapi emang mandinya bakal All out ya? Engga All out lah All out lah Iya lah Bumput beneran Bumput beneran Terimakasih bang AJ sama Marcel Nanti 5 kali kita panggil Karena kita mau memperkenalkan Sebuah produk Oh kita salah ga deal disitu Iya Bener Tapi kalo pengen Guli yang mana gitu Yang lebih better gitu Kita bisa lho Bisa Cuman kan ini bukan masalah battle Ini masalah Harga Loh Tapi kalian belum tau kan Marcel Widianto Namanya udah ganti Jadi Siapa siapa? Marcel Yuasa Widianto Iya Soalnya di tengah Gue kalo tidur nama keluarga ku ha Kita ngegoknya kayak Yuasa Yuasa Gua juga udah ganti Jadi siapa? Jadi siapa? Tadinya kan Agis Dua Ibu Jadi sekarang Agis Dua Ibu Oh Bang ga ada Rasanya di tanah tangan gue Kemarin Regen udah kayak gitu Gua ngajis Marcel Sekarang langsung Kita dulu Gak ada harga dirinya disini Gak ada harga dirinya disini Kasian kan Kasih tau Kasih tau Ada apa sih Regen kemaren Tapi Udah ngeyakin Gak ada Dia kalo ga yakin Ditinggalnya gitu aja Lu Kayak Tapi kayak host Ga dibayar Maksudnya lu Iya aja gitu Banyak yang dibayar loh Dia yang dibayar Tapi gue tekan mulu disini Itu mahalnya disitu Quental diinjek-injeknya Bayar buat diinjek-injeknya Itu yang susah Oh emang aku ngerasa diinjek-injek ya? Aku ngerasa disini belajar loh Sama gue juga belajar Engga Sama gue belajar Engga Gue tampol loh Ini kalo udah bingung udah kekerasan gak Sekarang udah Grand Final Udah bingung gue Bang Abim ga lu Kayak Chan Kelvin Aneh banget gue Gak nyala mu Karena Lu udah tanya-tanya Siapa si Kelvin Ini udah dipesenin Kemaren sama Sama CEO Malam Grand Final Kalian nanti tampil yang kayak Casual Casual Ini apa yang casual gue Casual, Pin Kau undangan pernah gak Pakai jas Tapi dia memakai baju bola Gak mana kau undangan kayak gitu Pip Gue masih mau nunjukin gue kecinta bola Makanya aneh sih emang Harus tau momen lah Pip Astaga Ini merahnya merayuasa Aaaaah Ya gue lupa pake neki lagi biar sama Biar sama Oh iya Tenang bang pulang dari sini nanti dikasih Amin Sama lah kayak di tempat lain Tidak Lempar aja dulu Bumpang ada Itu Pawani lagi Pawani keren Tempatnya keren Bener tempatnya keren Bokap gue bang Bokap gue bang Bokap lu mau rumahnya di gang Nah itu yang diri Yang Yang kamu Nah nah Bokap lu bukan udah meninggal Berset Berset Rezekinya udah Rezekinya udah Rezekinya udah Rezekinya udah Terimakasih Rezekinya udah Terimakasih 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 In gotta runtara aja Terimakasih Ayo, ayo, ayo. Bawa tangan, bro. Nah, jadi karena kita udah berada di final, yang pasti persertanya sangat berkualitas. Memiliki keunggulan masing-masing. Dari 32, akhirnya ada 2 orang yang bakal memperlukan siapa yang menjadi juara Yuasa stand up bolahraga League. Betul. Dan yang gak kalah kualitasnya dan yang gak kalah juga keunggulannya gue mau kenalin nih. Ada Aki Yuasa MF Big Bike. Woi, apa itu, Ben? Nah, itu dia. Iya, jadi kalian bisa dapatkan Aki Yuasa di toko-toko Aki dan di toko spare part atau di bengkel. Nah, kalau gak mau ribet, bisa juga beli online. Caranya gampang. Tinggal download Yuasa Apps di App Store dan di Play Store. Nah, langsung didatengin sama teknisinya. Kalau bisa langsung dipasangin, Ki. Gratis ongkir. Gratis ongkir pastinya kalau belinya online. Kalau belinya online. Kasih tahu keunggulannya, Ki. Oh, keunggulannya. Keunggulan Aki ini, yang pertama, memiliki kapasitas besar untuk motor bersese besar. Yang kedua, itu bebas perawatan. Yang ketiga, memiliki katuk pengaman untuk mencegah aki kembung. Yang terakhir, digunakan ceramic filter untuk mencegah ledakan. Yuasa MF Big Bike, get your pride! Yuasa, let's rock your body! Dan di final ini kita... Apa, Bang? Ada kawan di dengernya yang terancar. Karena kan memang takut, Bang. Begini rasanya kerja dilihatin bokap. Langsung, Ki. Kita masih tahu, ya. Bahwa di final ini dan di acara-acara sebelumnya juga kita udah menggunakan protokol kesehatan. Kita udah swipe dan hasilnya negatif. Negatif semua. Jadi semuanya aman. Dan di kali ini... Hmm... Ada apa lagi? Di final kali ini, mempertemukan antara komika yang berprofesi menjadi tentara. Dan range of man blowing. Berarti pertanggungan antara Bali dan Jakarta juga, nih? Betul. Pan Nyoman Trinanda melawan Indra Primawan! Wey! Siapa yang bakal keluar sebagai juara? Kalo dari kau, siapa yang bakal juara, Afri? Aku yang udah... Eh... Primawan. Kenapa Primawan? Tau udah ngasih nyebra pentel. Lu kalo ditanya kayak gitu, gue yang deket-deket aja. Kurang aja. Yaudah, gue Nyoman. Saya Nyoman. Oke, lu Nyoman. Iya, saya Nyoman. Kau Primawan. Primawan. Jadi buat yang di rumah juga silahkan di komen, nih. Di YouTube-nya True Love Yuasa. Iya. Tim Primawan atau Tim Nyoman Tri, silahkan di komen, di komen, ramein, ramein. Padahal kan ngetik dari HP gini. Kenapa gini sih? Emang nontonnya dari laptop ya gini. Kasih mau di warnet dia. Kasih tau, Ki. Ah, dan hadiahnya sebesar duara satu akan mendapatkan 50.500.000 rupiah. Wey! Suara dua berapa, Pip? 26.500.000 rupiah. Kok 26? 28? Ulang. Hahaha. Juara dua berapa, Pip? Gue liat di situ 26 tadi. 28. Oke. Yang benar adalah 28.000.000 rupiah. Habib, Habib. Ngerikan hadiah salah. Besar sekali ya. Betul. Besar sekali. Akhir tahun ini, kompetisi terbesar di pengunjung tahun 2021. Ini yang membuat acara TV jadi jiper. Kalo ngulain. Wih. Dan kita yakin ini bakal ada season 2-nya. Itu dia. Karena kenapa? Yuasa hanya butuh mengeluarkan budget untuk hadiah. Untuk host seperti kita tidak perlu dipikirkan, Habib. Hari ini ada berapa kali mereka bakal perform? Ada tiga kali segmen. Tiga seksi. Yang pertama. Yang pertama ada... Hmm... Judul... Peserta diwajibkan membahas... Bolah Raga. Temanya Bolah Raga. Temanya Bolah Raga. Temanya Bolah Raga. Sesi kedua mereka bakal stand up. Roasting. Roasting siapa? Roasting CEO. Roasting CEO. Iya. Mudah-mudahan peserta bisa mewakil kita. Iya. Bang, aku enggak ya bang? Giliran gini bawa kita gak bang? Dan ketiga. Yang ketiga ini improve banget. Kenapa itu? Peserta harus bisa... Di ketiga ini bakal ada challenge. Nanti peserta bakal memilih di dalam faceball ada tiga tema yang harus mereka jadiin one laner. Oke. Kayak begitu. Jangan buru-buru tenang. Kok keringet kali, capek kali kayaknya. Gue kalau ada denger suara popon, mental keren. Kayaknya sudah cukup, kita berdua saja. Tidak bakal membantu semua juga. Kita panggil saja. Juri-juri. Juri-juri terhormat. Yang udah berkecimpung di dunia entertain sekarang. Semuanya. Satu belum. Satu lagi usaha. Kalau yang dua sudah, yang satu belum, yang satu aja dulu kita panggil. Oke. Dia ini adalah teman baik kita. Iya, emang. Teman baik kita yang selalu menyudutkan kita. Padahal itu trik dia untuk kita berlatih. Bener. Sebenarnya enggak sih? Dia seneng aja ngelihat kita di injek-injek emang. Inilah dia, musuh dalam selimut. Popon, keren! Wee! Wah, rapi bener. Tadid ada yang bilang kalau dalam mana jersey masalah. Kalau jerseynya ini masalah aja nih? Mana? Mana? Terbaik! Jersey terbaik! Jersey terbaik! Bisa buat kondangan enggak? Bisa! Buat apa lagi? Lu coba acara ketemu presiden? Bisa! 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 Tidak ada masalah. Heee! Enggak pedang dia enggak sunjuk jersey doang, kenapa gue yang ketekan ya? Silakan, duduk. Popon, keren. Popon, keren. Popon, keren. Kita siap dong, Bung Kopon, untuk menjuri di malam final ini? Enggak. Kenapa? Kalau enggak siap, ngapain di sini dong? Siap, siap. Siap, siap. Juri yang kedua. Dia tadi sudah membuka juga. Nah, yang ini juri tamu. Juri tamu kita adalah... Bapak Presiden Stand Up Indonesia. Woi. Ini orang... Ya, setara Jokowi. Setara Jokowi. Ketawa kalian ya. Presidenku gini. A katanya, A kubuat. B katanya, B kubuat. Bagus, bagus. Ini Presiden yang orang-orang... Selamat, Tandang. Pajis. Pajis, selamat. Eh, pamekan sih. Lu, pamekan. Lu, udah lapangan nge-presiden. Jadi nggak heboh. Tuk tangan buat banget sih, setua ibu. Selat, selat. Masih. Belum, belum, saya. Belum, saya. Minta tolong lah, saya. Biar nge-presiden dengan sini, saya. Minta tolong. Biar ada kerjaan sikit, saya, saya. Biar, komen. Iya, bentar. Minta maaf sikit aja. Minta maaf sikit aja. Selamat malam. Selamat malam. Ronaldonya senang komedi. Kok Ronaldo? Kerja kerasnya dong. Sampai dia jadi sekarang. Keren kerja keras. Kok Ronaldo sih? Misik nih dia. Sabar sabar. Sabar sabar. Sabar sabar. Dia udah liat di Youtube. Ayo oke oke. Jangan lama. Siap. Yang ini jangan. Kelamaan. Marah, langsung marah. Kelamaan. Langsung. Kalau yang deket aja. Kalau yang deket. Aku gak siap, aku. Ini pilot. Pak, mohon maaf. Ini juri. Bukan. Apa yang punya cara? Oh, saya kira pilot Suko itu. Pokoknya ada tuh, katanya itu. Harus ke apa nih? Kenapa? Ini juri. Enggak, Pak. Saya gak lagi jadi call center hari ini. Tapi dikenalin dong. Pimpinnya ada siapa? Ini orang yang membantu. Udah lah. Lu selalu tarot. Aku pressure di gue. Ngapain juri-juri tangan. Masa baru terakhirnya gue. Tapi sekali lagi. Temu tangan untuk para jawaban juri dan siung. Kita tunggu tangan dong. Kita tanya-tanya kabar dulu ke Marcel. Marcel. Gimana kegiatan apa kabar? Sehat, Marcel. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Apa kegiatan sekarang? Ya biasa entertainment lah. Entertainment. Setiap hari. Suiting sana-sini. Jadwal bentrok kayak anak STM gitu. Tapi sehat ya alhamdulillah. Terima kasih udah datang ke sini. Ya terima kasih. Bang Ajis, apa kabar? Bang Ajis, apa kabar? Bang Ajis. Tidak boleh! Tidak boleh. Biar aktif. Biar aktif. Dan tetap. Bang Aciz, apa kabar bang Aciz? Baik sekali Kegiatan apa sekarang bang Aciz? Persyutingan Gitu-gitu lah ngitung-ngitung keuntungan lah Karena targetnya bang Aciz tahun depan bakal punya Indomart atau Alfamart Amin Gak bener Iya bener ya Kok Master ketawa? Gak tau kenapa aku mau bikin Indomart? Kenapa? Gua malu beli *** Kalau punya sendiri tinggal langsung Ya kan bisa beli langsung Semuanya Mereka udah terbeli kan Gua ambil aja Oke lah terimakasih Sehat Alhamdulillah Bang Aciz Haryono 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 Haryono, emang gue Haryono mau naik kelpon Abis nih Nggak, hari ini ternyata nggak Haryono Gua ngomong apa yang nggak di support nih Udah mending alirin aja lu acara Berat, berat, berat Ganti jangan tanya Popon Popon Kerof Udah di final Pon, lu ngeliat gimana ini acara Tanya kabar Pip Duh udah pasti baik Duh udah pasti baik Ini belum temen Kalau men malah kena Popon apa kabar Popon? Alhamdulillah Baik Tanya kegiatan dong Kegiatannya apa ya Popon? Biasa kayak Marcel bentrok Bentrok, bentrok, bentrok Ritual tidur sama makan Mau disupport enak Mau disupport enak Ayo, oke Apep tenang saja Ke sini lagi Apep Nggak tau blocking ya Tadi sih Apep di FD nggak suka nih Bang Apep, Bang Oki Bisa tolong siniin dikit Kenapa? Logo Yuasa ketutup tadi Bener bener Makasih Marcel Terima kasih banyak Marcel Apep boleh gejar dikit Ke kanan kiri Itu logo Whatsapp yang erot Whatsapp erot? Itu bukan laku Whatsapp erot Itu bukan laku Whatsapp erot Bukan banji Bukan, jadi bukan Whatsapp erot Apa, Bip? Hah? Ini? Apa lo nggak tau? Apa? Aku nggak tau, Bip Apa nih, Bip? Apa, Bip? Ini? Ini? Illuminati Segitiga Padahal bisa segitiga bermuda Bisa apa Mas Afib Ini Mas Afib boleh diganti Anjung Cadel aja Gak apa Gak apa Cadel juga gak apa Illuminati Lancai kek Loh Lancai kek Langsung aja Langsung aja, Bip Temanya, ya Iyaaa Bapangiro Peserta yang pertama Dengan tema Bolaraga Temanya Bolaraga Peserta ini Tampil selama 5 menit Ciaung... Hancur Jiu Hancur Jiu Gaca mata Gaca mata Jiul Gaya Gak mau pantun deh Gak mau pantun Kasih pep Tuhan pantun Oke, eh dulu pantun ya Nah Jalan-jalan cukur rambut Tidak ulangnya dibeli ikan teri Cakal Ayo penonton kita sambut Peserta yang pertama Nyoman teri Hayyyyyyyy Tiga-nya apalan satu sama i-nya Selamat malam semuanya Luar biasa sekali Yuasa stand up olahraga di gini ya Ini adalah satu-satunya kompetisi stand up Yang berhasil mempertemukan Komik absurd dan komik abri Udah udah gak usah pura-pura tepuk tangan Saya tau kalian semua ngejagoin Indra Frimawan Kalian tau gak apa yang dibilang istri saya Waktu tau saya lolos ke babak final Dia nanya Yang kapan cair hadiahnya yang 26 juta Istri saya aja gak yakin saya dapet 50 juta Bung Geri mana Bung Geri Bung Geri waktu saya di Bali Dia pernah nelpon bilang kayak gini Pak Nyoman nanti sampai di Jakarta Kita siapin teman komput ya Biar materinya sama Indra Frimawan gak terlalu timpang Biar kelihatannya ada perlawanan Paniti aja gak yakin saya bisa juara Ini saya curiga Ini saya curiga jangan-jangan Pak CEO Sengaja belikan saya tiket mahal Dari Bali ke Jakarta Karena emang pengen ngeliat tentara dibantai sama pelawak Perasaan saya udah kayak pahlawan revolusi Yang emang sengaja dijemput buat dieksekusi Tapi gak apa-apa Walaupun saya kalah Setidaknya saya bisa membawa pulang uang 26 juta rupiah 26 juta rupiah loh Tungguin saya dapet ceperan sebanyak ini dari rakyat Tapi gak apa-apa Saya itu sebenarnya gak pengen kalah Karena menurut saya Yang pantas mendapatkan hadiah lebih besar Itu adalah saya Karena saya itu memiliki tanggungan Seorang istri dan seorang anak Apalagi istri saya itu gak bekerja Dulunya sih dia bekerja Tapi dia resign setelah menikah dengan saya Makanya menurut saya Istri saya itu adalah wanita hebat Karena dia rela meninggalkan pekerjaannya Supaya bisa ikut dengan suami Tapi bagi dia Saya ada laki-laki b**** yang merusak karirnya Iya Makanya saya itu Jujur ya Saya itu ngerasa Berat gitu Menapkahi pasangan hidup yang tidak bekerja Makanya saya itu merasa memiliki Hubungan jiwa korsa yang erat Dengan istrinya Bang Popon Karena nasib kami sama Dan itulah keuntungan saya Bisa memiliki skill stand up comedy Indra Frimawan Komika Bisanya cuma menghibur masyarakat Saya Kalau lagi stand up Saya bisa menghibur masyarakat Kalau saya berdinas Saya bisa mengayomi masyarakat Kalau saya sedang blunder Saya bisa dijadikan meme oleh masyarakat Terus indra Frimawan juga Kemarin di babak semifinal Itu sombong banget Dia bilang Gue sering masuk TV Sering masuk Youtube Yaelah Masuk TV Masuk Youtube Itu gak butuh keberanian Yang butuh keberanian Itu masuk Opasus Makanya kenapa saya gak masuk Opasus Karena saya gak punya keberanian Iya gitu Sombong banget indra Frimawan Mentang-mentang Dia itu Jebolan suci angkatan kelima Saya aja yang jebolan angkatan darat Biasa aja Dan berbicara mengenai angkatan darat Olahraga yang paling sering Dalam pendidikan angkatan darat Adalah olahraga tinju Tapi yang olahraga pelatih Kami para siswa jadi samsaknya Enggak Olahraga untuk para siswa Itu adalah yang paling sering Itu jogging Atau lari-lari Dan menurut saya Jogging yang paling berat adalah Jogging di siang hari Kata pelatih saya Lari siang hari Itu dapat meningkatkan energi Ya ampun Dari mana bisa meningkatkan energi ya Lari siang-siang meningkatkan energi Padahal tentara Kalau kepalanya dibelah Ya isinya otak ya kan Bukan solar cell Dan hanya karena tentara Seragamnya dominan warna hijau Bukan berarti kalau berjemur Tentara bisa berfoto sintesis ya Makanya energi dari mana gitu Dan bahkan Saking kerasnya pendidikan tentara Saking kerasnya olahraganya ini ya Teman saya itu Olahraga sampai sakit loh Masyarakat kalau olahraga Pengen sehat Ini teman saya olahraga sampai sakit loh Laporan sama pelatih gak ada gunanya Jadi pernah teman saya itu laporan sama pelatih kan Mohon izin pelatih Saya tidak bisa mengikuti olahraga Memangnya kamu kenapa? Siap Kepala pusing Mata kunang-kunang Lalu pelatih saya jawab Kau mata kunang-kunang Kau tangkap itu kunang-kunang Padahal di lembaga pendidikan itu ada klinik loh Makanya klinik itu gak kepake Karena orang gak dikasih berobat gitu Makanya ini kalau dianalogikan ya kan Klinik di lembaga pendidikan Itu sama kayak host you asa stand up bolaraga Ada sih tapi gak terlalu bermanfaat Sekian dari saya nyaman anda Terima kasih Pak Yongman silahkan tetap disitu Terlebih dahulu Tumpuk tangan sekali lagi buat Pak Yongman Terakhir dia ngomongin Terakhir dia ngomongin Oki Terakhir dia ngomongin Oki Berarti dia gak pengen jadi host lagi bang Iya Bagus Sepertinya sulit sekali Eh co-cet bang Eh bang balen juga Cet-cet Jangan lanteng lah Dia jangan marah Maksudnya Nanti suruh nilai Jangan marah Gue marah sih Suka emosin emang bang awel Buka Buka aja mama Aku sebut sahabat Kalau gitu aja seneng Kokkor seneng banget Kalau gitu Emang itulah dia Umpan-umpannya banget Dia makanannya kayak gitu Gue ngomong Ngambek Kokkor ngambek Udah gak ada kerjaan Ngambek Aneh banget Orang gak ada kerjaan Menjilat Ngambek Nganggur ya di alis Aneh lah Aneh lah Aneh lah Aneh lah Aneh lah Bisa komentarnya dari Marcel Silahkan Penampilan Pak Nyoman gimana Woy Ketutan untuk Nyoman Woy Mantan Kapan lagi Manggil abring sama kepak ya Mantap Nyoman Terima kasih bang Nama lengkapnya siapa? Inyoman Trinanda Inyoman Trinanda Kokil-kokil Keren banget Pak Nyoman ini ya Tadi pas waktu dia ngeliat mata saya Serem juga Saya pernah dipukul abis Gara-gara apa? Jual minyak angin Cepat pas kasut Dalam adik Serem juga Oh iya Oh iya Bukanlah Iya Iya Pak Nyoman keren banget Tadi ada suara HP ya Itu hacklorn menurut gua Dan itu bikin mood agak turun Terus tadi mic lu juga agak mati Sebeberapa detik tuh Dan menurut gua lu tetep tenang Keren banget Gak goyang Jangan marah pek Jangan lompat gua Jangan lompat gua Lu lompat gua Lu liat catatan gua Masalah HP Aneh banget Lu ambil Lu ambil Lu ambil Lu ambil Lu juga ada bang Semuanya Ada juga Popon Gua juga lagi ambil Apa lu gak nulis apa-apa Mana popon Apaan lu Gak ada tulisannya Popon ada tulisannya Cuman om elan istri Tidak ada tulisannya Terus Masalah Marsel apa lagi Cukup tenang dia Cukup tenang tadi Temu saya lagi nih Mas Saya setuju Saya setuju sama Pak Pres Respek panyuman Mantap Terima kasih bang Terima kasih Marcelidianto Selanjutnya komentar dari Pak Ajis dong silahkan Nomor apa pangkat ya saya mau bikin Indomaret tentara medis? oh sama kayak opung saya tentara medis? tentara medis di Arhanut Arhanut mana? Tanjung Priuk NAD juga oh opungnya TNI AD? iya udah meninggal tapi opung saya loh berarti ada kemungkinan meninggal tuh masalah 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 itu semua masalah masalah semua orang loh tadi kan kakeknya sama iya kan bisa sama-sama meninggal iya iya bisa iya bisa harus hidup terus iya 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 yang udah gak punya temen Nih iya 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 nonton bahwa iya 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 apa aja semua mak? bisa komentar bisa komentar oh ya iya 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 ikut SenUp Bali? iya ikut SenUp Bali di mana? dari 2020 bulan September baru? tapi keliatan tuh pengalamannya banyak gak kayak yang sebelah kanan kamu hahaha hahaha Aaaaaaaaaaah karena kamu lebih bagus pakaiannya ada apip, saya suka banget segi pesen ya pak segi pesen kamu apip, kamu apip saya bersulap banget ya itu tuh, toto, ini udah kayak kado jen ke elvin tapi kalau sulap, gue bisa sulap nih, Marcel gue tampul dari jauh nih aduh bisa lihat tuh, ngelepak tangan gue gini apip gini apip padahal, padahal padahal udah bagus yang kau tampul, tep, Marcel nya aduh, itu udah lucu kenapa tapak tangannya disitu emang orang kalau sering kena bom lotok begitu bayoman bayoman bagus, bagus banget mungkin apa ya, mungkin bel, apa kasih banget kasih banget semangat banget dari episode gue muncul ayo, bang tapi Pak Nyoman pernah bikin jembatan di kampung kantong ini tapi ada kan itu banggil yang jikon itu banggil yang jikon apresiasi banget gitu, bagus-bagus bikin jembatan bukan, setenapnya setenapnya juga Pak Nyoman keren kita gak tahu nama besar kan boleh ada gitu tapi disini kan pertandingan kita gak ada yang tahu setuju oke kita lihat nanti kayak Malaysia kan kita kalahin tuh kemarin tuh 4-1 ya 4-1 itu temen saya yang sebelah kiri itu nyerang Savi Sali nyerang Savi Sali kamu kira gak nyerang Savi Sali nyari ribut gue internasional bisa kaya Savi Sali tuh manajer ring di saking yang nyerang salah orang salah orang Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih, terima kasih. Sedih buat makanya Ketidakadilan di dunia ini teman-teman Ini pesan moral Ada dokter di daerah-daerah Gajinya kecil, tapi dia ikhlas Ngobatin pasien, iya kan Gak pernah tuh males-malesan Gak pernah ada Aduh, aku sakit gigi Diperiksa sama dokternya Coba liat, wah ini mah harus dicabut Yaudah dok, cabut aja Yaudah ya, assalamualaikum Gak bisa, gak pernah tuh Ikhlas, ikhlas Di balik ke Jakarta, ya kan Dikasih tau, kamu kenapa balik ke Jakarta Iya, lagian di kampung Orang kampungnya masa, saya suruh buka mulut Dia bilang, gak mau, aku akan tetap menjaga Rahasia kampung ini Aku akan tetap tutup buruk Sedih loh, ketidakadilan Ketidakadilan di dunia ini Banyak Gue artis, maksudnya hidup gue susah Regen udah kaya tajir, Marcel juga udah kaya tajir Amin Gue di rumah, eh ngekos Kosan gue 900 ribu, ya Allah Kamar mandi di luar Kadang-kadang gue suruh masuk, duduk tuh, eh masuk kamar mandi Jangan di luar doang lu Ada yang 1 juta kamar mandi dalam 30 meter dalamnya Sumur Aduh, parah Gue tau Panyoman punya keluarga, gue belum nikah Iya kan? Kasian gue kadang-kadang ngeliat diri gue sendiri Temen-temen gue pada nikah Kalau dulu temen-temen gue belum nikah, kita enak tuh Tiap malam minggu pasti nongkrong, ya kan? Minum anggur orang tua Sekarang temen-temen gue udah pada nikah Mereka yang jadi orang tua Gue yang dianggurin Sedih Kalau dulu malam minggu, eh nongkrong yuk Ayo, sekarang Eh nongkrong yuk Wah gak bisa, Ndra Anak gue nangis Katanya Gue sedih Gue nangis Gue pulang ke rumah, ditanya bokap gue Kamu kenapa nangis? Dia Kesepian Terus bokap gue ditelepon sama temennya Eh nongkrong yuk Wah gak bisa, anak gue nangis Gue belum nikah gara-gara Gak punya duit Hujur aja, ini kalau misalnya menang Buat nikah, amin Amin Temen-temen gue nikah Dibilang katanya Wah nikah mahal Dekor Harganya 50 juta Makanya gue kalau misalnya nikah Gue gak bawa pake dekor Biar murah pake deker 15 ribu tuh Murah tuh Iya kan? Sewa gedung 100 juta Makanya gue kalau nikah Biar murah gue gak bawa sewa gedung Gue nikah di puskesmas Bayarnya pake BBJS Jadi kalau ada yang nanya Ndra kenapa nikah di puskesmas Iya gue nikah Karena kecelakaan Iya Terima kasih Selamat talam Indra Firmawan Ada yang baru ketemu langsung lagi Indra Firmawan Bang CEO kita CEO kita dilihat geleng-geleng Ada cekikikan dikit Gitu kan apakah Pastinya Marshal sudah siap Langsung saja Marshal gimana? Gimana Marshal penampilan Indra Firmawan Tepuk tangan untuk Indra Firmawan Wow Suatu kehormatan Saya seneng banget hari ini Keren banget Bang Marcel Ini yang membuktikan bahwa Wow Marshal berkembang ya Dari masalah LPM sih gak diraguin lagi ya Bang Indra keren banget LPM nya hampir sama dengan Pak Nyoman tadi Cuman Passing apa namanya Passing 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 Agak lambat Agak lambat di awal Tapi di belakang Lu gak bales lagi dengan mantep Dar 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 Sampai tadi gue Kalo minum kaya buah Gitu-gitu Delivery tidak diragukan lagi Dan juga materi juga bisa dibilang Tidak diragukan lagi Keren banget Terima kasih Marcel Marcel Tidak bukan Hoss Saya hoss Terima kasih Marcel Terima kasih Marcel Terima kasih Marcel Terima kasih Marcel Tutup Marcel Paman selanjutnya dari Bung Popon Mungkin sudah sangat siap dia ini Seperti biasa dia tampil Ya seperti primawan Menurut gue Tenang Materinya Ciri-hasta dia Beberapa yang Bikin kita Oh gitu kan Seperti yang Naik motor Di Dalam mobil Turun dari motor Bukan pintu mobil Masih diterusin tuh Udah awalnya gak aneh Kan kita gak percaya Masih dibikin Kita harus percaya Kalau dia ada motor Di dalam mobil Ya gitu emang Orangnya Dia doang aja dia Bang Aja gimana I diem kalau I diem 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 Ini RT5 loh RT yang seru I diem RT yang seru Ya serunya Seru-seru aja Gimana penampilan dari Indra Primawan Iya Kayak biasa Bener kata Bobo lah Kayak biasa nonton Primawan Man of Blowing Man of Blowing Man of Blowing Tapi dari penampilan Gue udah lama gak nonton Lundra Yang gue tangkep sih Pulpen Ya Gatuh 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 feel the power yuasa memang lebih baik kembali lagi di grand final yuasa stand up bola raga league rap rap segmen spesial karena juri-juri kita istirahatin dulu tetap ngejuri iya tetap ngejuri segmen kali ini adalah segmen yang ditunggu oki rengga dan dan oki rengga kamu gak tau kita masih nilai masih, lagi istirahat dulu untuk menilai kalau istirahat menilai gak nilai dong sini lupa ini gak sabar ini gak sabar karena di bapak ini para peserta bakal ngerosting bang valet dan durasinya 3 menit benar aku harap para peserta bisa mewakili isi hatiku dan pemberitahuan lagi buat peserta kalau bang valet lagi gak bawa pengacara dan dia lagi oke nih gak baper-baper nih sekarang emang kenapa selama ini emang bang valet pernah baper gak pernah jadi kok gitu tadi ngomong ayo lanjut gua belum nemu tuh tadi iya aneh bener apakah peserta bakal membahas tentang pekerjaannya bang valet atau apa ada yang lain yang bakal dibongkar malam hari ini ini dia peserta yang pertama dia dari bali langsung saja kita panggil ini dia nyoman nanda selamat malam semuanya selamat malam teguh tangan dulu buat bang valen malam hari ini karyawan jebret media memberikan tema roasting CEO luar biasa sekali karyawan jebret media ya sampai harus menerjunkan anggota TNI untuk nyinyirin atasan sendiri dan sebagai anggota TNI saya siap menjadi relawan walaupun saya tuh gak tau sebenarnya mau ngebahas apa komedi kan berasal dari keresahan dan yang resah dengan komentarnya bang valen itu bukan saya tentara dari bali tapi admin medsos klub sepak bola dari bali tapi wajar karena bang valen ini orangnya itu sangat terkenal bahkan saking terkenalnya waduh maaf nih bang saya boleh pakai teknik hiperbola gak? soalnya saya takutnya kalau saya terlalu hiperbola nanti saya dikasih hashtag gerakan mute masal kayak bang valen buat pemirsa di rumah yang gak tau hashtag gerakan mute masal adalah hashtag yang diberikan oleh netizen untuk menyerang bang valen karena dinilai komentarnya bang valen ini terlalu hiperbola dan kurang mengedukasi kurang mengedukasi loh lucu banget netizen emang edukasi apa yang kalian harapkan dari orang yang kuliahnya saja salah jurusan bang valen ini bang valen ini kuliahnya jurusan hukum S2 lagi lihat dia sekarang kerja jadi apa komentator bola abang gak kasian sama orang tua abang yang nyekolahin abang sampai setinggi ini bang sebenarnya mereka itu ingin berkomentar bang tapi mereka takut komentar mereka nanti dinilai kurang mengedukasi malah mereka yang dikasih hashtag ya kan iya gitu dan tapi saya ini salut sama bang valen ya karena selain merupakan presenter dan komentator bola dia juga bisa mendirikan channel youtube jebret media tv dan dia sekarang menjabat sebagai CEO ya elah subscriber 268 ribu aja ngaku CEO udah bang ngaku youtuber aja bang karena menurut saya yang pantas menjabat CEO adalah orang-orang yang memimpin perusahaan besar kayak Steve Jobs ya kan Elon Musk abang gak pantas dipanggil CEO pantasnya dipanggil si 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 manjuntak memang bapak-bapak batak pada umumnya aja abang ini dan selama stand up stand up olahraga league ini ya bang valen ini sering marah-marah ya makanya saya curiga jangan-jangan bang valen mengundang saya tentara medis kesini itu bukan untuk stand up tapi pengen minta tolong medical check up dan gak perlu saya cek saya udah tahu penyakit abang abang itu pasti tekanan darah tinggi bang abang itu kebanyakan beban pikiran gimana gak beban pikiran punya karyawan banyak tapi subscriber gak nambah-nambah sekian dari saya nyaman anak terima kasih luar biasa silahkan bang valen duduk aja ada yang mau dibantah mungkin dari materinya nyaman cuma satu sih apa itu ya semuanya benar ya gak ada yang bisa dimantah berarti dia research berarti dia research dan dia tahu betul kalau saya juga bisa tuntut balik dia kan jadi dia agak tetap ragu-ragu tapi gak apa-apa saya udah lama sekali gak digituin orang disini kan semua ngejilat aja kerja aja bener ayo 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 ternyata salah curusan gerakan moodnya sel gua tapi gua tapi gua menanti juga yang setelah panyoman makanya gua mau dengerin juga nih berani gak ada sangkalan untuk panyoman nanti bareng-bareng aja ya kita lihat gua gak berani sendirian gua oke terimakasih Pak Yoman ya udah sama-sama terimakasih yang satu ini dari awal nih ditanem nih iya kan drama-dramanya orang penasaran banget kayak apa nih pas ketemu langsung terus ngerosting kita lihat apakah bakal lebih pedes mulut peserta yang satu ini ketimbang Pak Nyoman tadi terimakasih Pak Nyoman saya akhirnya sadar bahwasannya CEO salah jurusannya terimakasih Pak Nyoman dan saya jadi tau gara-gara Pak Nyoman dia punya darah tinggi hahaha itu mau udah tahu ayo panggil peserta yang satu ini langsung aja kita panggil ini dia Indra Primawan selamat malam selamat malam semuanya sehat Pak sehat gua bingung dari awal kompetisi bola raga dia kagak demen banget sama gua sumpah gua agak ngapa-ngapain padahal metang-petang papam temennya udah gua kalahin kagak seneng banget sama gua sumpah ngeliat gua kayak kayak si Popon ngeliat tweetnya Liku Indah gitu kayak gitu tuh kayak gitu persis dah sama kayak Apip ngeliat kebijakan pemerintah nah sama kayak Oki ngeliat Bang Palen juga tuh kagak udah kagak enak aja sama kayak Marsen ngeliat Apip udah kagak enak bingung gua kadang-kadang tapi gua tau gua sama Bang Palen ini punya love-hate relationship love-hate relationship dia butuh gua tapi juga benci ya gua juga butuh dia pengen gua kuras hartanya dia dia kesel sama gua gara-gara katanya gua songong gua juga kesel sama dia gara-gara ya gara-gara emang gua songong aduh pengacara pengacara kalo misalnya komentator lebay dia biasanya tuh ada kan ngoper bola ah maksudnya baik bung maksud gua adalah komentator mana yang berpikir ada pemain bola yang maksudnya itu gak baik coba ada gak pemain bola yang akan kuhancurkan gawang itu gak ada emang otaknya gak ada aja nih dia nih itu aduh 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 parah dah oh sorry ya gua kalo ngerosting suka kelewatan emang iyaaa suka kelewatan pengacara untung pengacara dia gak kebawa-bawa komentator coba dia pengacara komentator juga ya kita lihat tersangka memasuki ruang sidang bung dewan akan membacakan tututan apa yang terjadi ya tersangka gitu ditanya sama dia kok iya kalo misalnya saya berarti gak bisa ditahan tapi gua pernah ikut kelasnya dia 360 namanya bener kan gua datang gua pengen belajar gimana cara public speaking ngomong mulu banyak bacot kagak ada lucu-lucunya gua bilang gua pulang aja ngapain ini kagak beres pulang aja ngapain tapi dia bilang kemaren di semifinal bener ya dia kalo ngeliat Frimawan kayak ngeliat gua katanya ya elah gua kalo ngeliatnya kagak ada mirip-miripnya kayak gua perasaan iya mentang-mentang suka minum doang gitu gak pernah tuh gua dapet gerakan mute masal gak pernah gua gak pernah tuh gua bawa-bawa gelar gua buat nyamperin orang gak gak pernah tuh gak pernah gak pernah gua panggil Marco Simi Kosim gak pernah gak pernah tuh dia doang yang pernah emang lu mau Valentino lu dipanggil Tino mau gak lu apa dipanggil Kosim mau gak lu terima kasih weee Indra Brehmawan ini kita kita keluarkan dulu oh set kembali tempat duduknya tim tolong dong masa saya yang ngangkat wah silahkan masuk weee pemain tim mas nih hehehe kita invite kembali para dewan juri kita silahkan bang Ajis Marcel dan Popon Kero sekalian juga nyuman enggak satu-satu lah oh yaudah apa gitu gimana sih so ide lu pipa hahaha nanti gitu dibilangin so ide so ide ada Marcel nih iya hahaha tapi beri mawan ngobong saya buka-buka api juga sama Marsha juga itu gak teri mawan ooo coba saya hahaha panik aku biasa aja coba dilihat bener ah Pip yang panik hahaha enggak aku biasa aja nih tuh hahaha gitu emang sama anak-anak yang sering syuting gitu nih hahaha ooo 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 gitu tuh aku tampol beneran nih hahaha coba coba iya lu lu harus belajar mental Pip ee bang tuh langsung kita panggil Pak Nyuman juga iya iya panggillah iya silahkan Pak Nyuman gila gila nah jarang berdua disini langsung saja komentarnya dari dari Marcel aku pertama mulu yaudah dari Papon kalau begitu iya dua-duanya langsung ya iya dua-duanya langsung lu hari ini agak emosi juga ya sabar-sabar dari hari ini enggak bang ya dua-duanya bagus nampilannya langsung aja nih ya dari sekitar waktu aman dua-duanya aman tiga menit ee over-overnya under under oh iya biasanya kan kalau yang main di waktu ada David Nurbiato betul betul tapi karena dia iya karena anak sekolah posesif ya lagi syuting syuting iya gak bisa melepas dan David takut kalau sekali di absen langsung diganti ya Pak betul betul jadi dia bela-belain lah dua episode ini ya udah lah kita ngerti ya bener soalnya udah ada yang nunggu kan ini mereka bisa ngerti dari sekolah betawi juga kan oh siapa tuh anyun cadel hahaha hahahaha ngirain Capri hahaha aku gak ngirain malah soalnya kalau mau betawi selain anyun cadel masih ada yewe yewe ya Pak Apip gimana? wabar 1.00 ada penika betawi baru kan baru datang juga oh ya Tentang! 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 Tentang aja udah jauh, anak-anak! Tentang aja udah jauh, anak-anak! Gimana komentarnya? Waktu aman, tapi dari segi... Performa, di sini catat ada perbedaan jumlah LPM 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 yang... Tidak terlalu signifikan, tapi ada salah satu yang lebih besar Dibanding Frimawan dan Pak Nyoma Secara materi? Ya, oke Bang Ajis gimana? Penampilan dari Pak Nyoma-Nama Indra Frimawan? Gue bener-bener mau Habib yang kenal yang ini, deh Terlisian dulu Coba Bang Ajis komentarnya buat kedua peserta Aduh, kamu Apa yang mau tadi? Gue cake gesa, paneng goreng Bang, jangan cake gesa, bukan? Gimana? Gue gak cake gesa nih? Jis, buruan jis Bener Bener Kan ceritamu, Fit Dibiple 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 Anak sekolah Anak sekolah Mesti boleh calling Tapi masih tetep dijaga sama Bang David Yang ini Ya kalau Nyoma sama Frimawan ya Sama-sama An belakangnya kan An Frimawan Apa yah Biasanya itu roasting itu Mirip-mirip Yang di kulit Cuma serunya ternyata kalian Beda Gatau nih janjian apa enggak sih Cuma gue gak tau, an**n serunya nih Jadi itu kita Apa namanya Lebih banyak dihibur jadinya Mungkin tadi aja yang hashtagnya kan bisa global kan? Main hashtag gitu, cuma yang lainnya tuh beda-beda semua Gimana ya? Gue sih ngerti ya? Keren sih dua-duanya Keren buat deh Terima kasih, terima kasih Harus memilih Di antara orang mereka berdua Karena lu berdua udah di final aja udah keren banget Bener, bener, bener Kalau Apip dipilih gak bang? Gak, kok kan Apip dipilih Gak, ganti buka ikut besar Selanjutnya, Marcelo Edianto Keren banget Alah itu terus Keren banget, keren banget Coba keren banget, yang lain coba Nyoman Kamaru Tadi nyoman, kalau aku disuruh memilih mana roasting yang paling bagus, aku nyoman Kan menurutku lebih dalam buat ngituinnya, variatif dan sebagainya Ngituinnya tuh apa? Reset, reset Reset Resetnya Bang, bang, bang Gak usah Gak usah Gak usah juga bisa segera Tawapun Tapi kalau untuk LPM, ada satu orang yang lebih tinggi Indra LPM Menebarkan Mendebarkan Mendebarkan TV Play Ulang ya Menebarkan Menegangkan Menegangkan Tidak siap TV Play Tidak siap TV Dari kan udah bener tadi Masa tawanya sama Menegangkan Menegangkan Aaaaaaah Aaaaaaah Ini lagi, ini lagi workshop ya Workshop mau ada program baru Ya ampun Bisa sekalian ya Workshop ya Langsung dilatih sama palafres Ini kayak datanya pilot Emang gua baru tau api berarti jauh banget Ilmunya bener Nah hostnya jauh Pas sudutnya ini Terima kasih Malaupun putur Maaf Ini sudah, ini tanjungan Kira api Udah kemarin stand up paling kacau Lu apa sih ini misalnya Bateri api Pansainya ketawanya 3 menit Ketawanya 3 menit Yaudah gausah gitu juga 2 kali Gaya lu Diulangi lagi Lu kan sebelum ada api Lu yang gwomelin Lu masih gitu Durasi lu baca tuh Lu ulangin lagi Lu tekanin lagi Emang waktunya punya lu acara ini Ini mukanya yang segmen 1 tadi ga dihapus Baru lagi Sekarang giliran bang Palen Yang sudah di roasting oleh 2 orang peserta Siapa dulu yang mau omong komentar di Gua tuh orangnya ga enakan Kecuali ke kalian berdua Masa apa admin jalan pola Ga ada masalah bang Enak-enak aja bang suruh dia Marah-marah m***** Hei Dia mah ga marah dong Dia mau konten Siapa dulu? Kecuali bang Palen Ya gua Gua apa ya Gua Valen Gua setuju sama Gua setuju sama Ya kan lagi di roasting Iya Tapi melihat diantara keduanya Gua ga tau ya Sama kayak David sama si itu Waktu di Indosiar Ga tau kenapa gua masih merasa ada kesegenan tetep Ke guanya gitu Jadi kayak ga lepas Makanya kan gua sangat berusaha nih Pompon apa Makin m***** sama gua kan Karena gua juga pengen Lu jangan segen-segen amat gitu Gua mah biasa-biasa aja gitu kan Nah gua kan liat yang Bruce Willis tuh di roasting Di acara Bahasa Inggris ya Lu pasti pada ga ngerti kan aja nih Enggak gua liat tuh dia bener-bener di habisin gitu Enggak Yang doang Noah their Their Theyiudas Love Abis Baru main empi Satu episode langsung dapet 2 Imah vegan Part Leop Abis Ya, Pak Pimp.. Pak Palen.. Waduh, Marcel ada yang tak toking dong.. Iyih, Pak Pimp.. Udah, Bang Haji sih, ada yang tak toking.. Maaf ya, Pip.. Keren, keren.. Bagus.. Masih ada satu segmen lagi.. Masih ada satu segmen lagi.. Segmen lagi yaitu.. One Liner.. Nah.. Bakal ada segmen challenge.. Pip, teanget dong, Pip.. Bukan, Pak.. Bukan, bukan, bukan PU.. Bukan, bukan PU.. Bukan, bukan PU.. Bukan, bukan PU.. Bukan, bukan.. Bukan, bukan.. Bukan, bukan.. Bukan, bukan.. Kacang hijau ada nih.. Pip! Kamera tengah.. Mata lu ke situ terus.. Baru mau pindah ini.. Begini tuh.. Setelah ini bakal ada apa, Pip? Ada improv yaitu One Liner.. One Liner.. One Liner.. Mereka bakal ambil.. Tema di dalam Feastball.. Jangan salah gue kayaknya.. Iya.. Itu One Liner.. Itu One Liner.. Itu One Liner.. The Feastball yang dikocok.. Nanti akan ada tema One Liner tersebut.. Dari tema tersebut, mereka bakal menjadikan satu materi One Liner.. Itu dia.. Kita lihat bagaimana mereka.. Iya.. Kasian soalnya Bang Konku dari tadi Bang.. Kasian juga.. Makan duit haram dia soalnya.. Kerja salah terus dibayar.. Udah lu kasih.. Tapi setelah yang satu.. Satu.. Yeee.. Let's get.. Oh.. Oh.. Itu mati.. Get the simplicity.. Feel the durability.. Feel the freedom.. Feel the power.. Yowasa.. Memang lebih baik.. Kembali lagi di.. Grand Final.. Yowasa.. Stand up for Raga League.. Rap Rap.. Yeay.. Apip silahkan ambil Feastballnya.. Bakal kita jelasin.. Ada apa di dalam Feastball Apip? Ada tema yang harus dibuat jadi One Liner.. Ada tema yang harus dibuat jadi One Liner.. Ada tema yang harus dibuat jadi One Liner.. Sebelumnya.. Di uji.. Daya Improvenya.. Oh.. Improvenya.. One Liner.. Dibikin One Liner.. Ketika langsung dapet tema.. Langsung jadi One Liner.. Oke.. Mereka bacakan.. Mereka langsung bikin itu jadi One Liner.. Ini dihubungin Bang Balin ini.. Apa? Kan memang gitu.. Gak boleh diem kami.. Kalo dia ngomong.. Diem diter.. Ayah.. Ayah.. Durasi.. Durasi.. Bisa.. Bakal ada 3 tema.. Siapa yang bakal perform pertama.. Yang pertama ini siapa Pip? Ada Nyoman Nanda.. Nyoman Nanda.. Nyoman Nanda.. Carger gak lu Pip? Maju Bang.. Bawa.. 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 Ntar gue ambil.. Lagi nge-host Bang.. Lagi nge-host.. Pak Nyoman Nanda.. Boleh silahkan masuk ke sini.. Di bawah micnya.. Kita lihat Pak Nyoman.. Ada 3 tema.. Yang harus dipilih sama Pak Nyoman.. Lu.. Para Dewan Juri.. Pertama dia ya? Karena dia di bagian sebelah.. Oh.. Seperti itu.. Kita lihat.. Pak Nyoman silahkan dipilih.. Kalau sudah dipilih.. Berikan kepada.. Saya.. Ada.. 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 Eh.. Ceng banget ini.. Jangan di jebol.. Puter.. Kalau gak ada tepuk api Pak.. Ngambil.. Sel.. Coba habis ngambil nanti terpesona Pak.. Sel.. 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 Yang didapat oleh Pak Nyoman adalah.. Timnas Indonesia.. Timnas Indonesia.. Kita lihat penampilan dari Pak Nyoman.. Boleh minta tepuk tangan untuk Pak Nyoman.. Kemarin.. Timnas Indonesia.. Menang 4-1 dari timnas Malaysia.. Dan yang menjadi komentatornya adalah.. Rivalnya.. Bang Valen.. Itu kalau yang jadi komentatornya.. Sip.. One lane.. One lane.. One lane.. Sebenarnya.. Peserta yang kedua.. Kedua.. Indra Primawan.. Hidang ini emang saya yang dipermalukan.. Bolehankan Indra Primawan.. Diambil.. Diambil.. Tapi keren timnas ya.. Sing tayong.. Sing tayong.. Nah.. Indra Primawan.. Sudah siap Dewan Juri.. Kita lihat.. Temanya adalah.. Yuasa Stand Up Bola Raga League Kelas Kita lihat materi dari Indra Berkmalan Di Stand Up Yuasa Bola Raga League Kemarin gua bilang Jebret media E nya 4 Siska E E nya 3 Ditangkap polisi kemarin Makanya Siska E 4 aja E nya Biar Youtube lu dihack Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gokil-gokil sekali ya Di acak sekarang langsung bikin materi Apa bisa banget? Wah gua udah tau lu memancing lu Eh gua memancing gua Apa bisa gak kayak gitu? Bismillah Coba, coba, coba Tapi jangan sih Tapi jangan Abis itu gue ya? Abis itu lu ya? Enggak Iya dong Tapi udah habis nih Ayo dorasi, dorasi Udah langsung aja ini Langsung komenternya Untuk white liner dari kedua peserta ini Dari Pak Ajis dulu Eh sama-sama tau lah ya Baik yang nonton disini Ataupun di rumah ya Imbang ini Iya Imbang banget nih Terus dua-duanya pake Teknik One liner plus roasting Iya Dua-duanya di pas liner Ini kesamaan banget ya Itu aja lah dari gue Terima kasih Pak Ajis Gila seru sekali Gila seru sekali Selanjutnya dari Marshall Vietnam Indonesia Iya Kalau aku lebih Kalau disini Lebih kenceng Indra Primawan Lebih kenceng Iya Tawanya dari segi tawanya Terus dari segi Ya bener tuh Ada roasting Plus juga stand up Keren banget Dua-duanya Terima kasih Terima kasih Wih gila mudah-mudahan Popon Popon Ya ini Dua-duanya bagus Tawanya mantap Materinya singkat Tapi dapet Sebenernya gue tuh Per babak tadi tuh Dari babak pertama Udah ada Mana yang lebih baik Babak kedua Mana yang lebih baik Ini tuh penentuannya Ternyata Dan dua-duanya Wah Masih sama baik Gue masih bingung Harusnya kan Disini nih Mana yang lebih baik Dua-duanya sama bagus Dua-duanya yang jahat Baik 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 Maksudnya baik Bener-bener Bener-bener Masih mau Jahat Lu mau Rusakan gawang Gitu aja Dari bang Popon Dari bang Popon Ada tambahan dari CEO One-liner Ya iya kan gue baru tahu nih One-liner itu Itu gue Maren dikasih tahunya kan One-liner itu satu menit ya One-liner itu Pokoknya sekali aja Iya Kalau emak kayak gitu Kan lu gak ngajarin gue Benar Tapi secara penampilan Secara penampilan Secara penampilan gimana? One-linernya mereka gimana? Secara penampilan Yaudah jelas lah Kalau ini kan yang Pop Rock gitu Pop Rock Renatibnya kan Keren 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 Keduanya keren Ketuk tangan gue Boleh kembali Disana peserta Kalau dikasih begitu Gue suruh Bikin kayak tadi Pusing balik gue Iya bener Kesaat lagi Balasannya gitu doang Iya bener Terlalu Sakit hati gue Sakit hati gue Kalau bang Palen nanya gue jawabannya beda Misalkan bang Palen nanya coba Bang Palen Bang Palen Mati Mati gue Di kompetisi Yuwasa Stand Up Polar Liga Tahun 2021 ini Tapi saya kelayak Sampai ini Let's get Oh Oh itu mati Get the simplicity Feel the durability Feel the freedom Feel the power Yuwasa memang lebih baik Kembali lagi di Grand Final Yuwasa Stand Up Polar Liga Rap 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 Dan kali ini adalah Momen yang sangat menegangkan Kok lu doang pake mic Hoki gak dikasih Bang Bang Dia tadi udah briefing sama gue Kita buat menegangkan Menegangkan Dia ngomong Apa yang patahin Nggak jadi tegang Enggak ada besar pake mic lu doang Biasanya ada lagu doang Iya ini buat peserta nanti Buat peserta Siapa tau Pemenangnya pengen Melakukan space 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 apa? Space 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 Warang mata Warang mata Warang mata Warang mata Warang mata Warang mata Bisa sepasi Bisa angkas Sama-sama bahasa Inggris Nggak bisa Itu Takkan TV Play Takkan TV Play Lepen di neru Sementara lagi kita bakal tau Siapa yang bakal jadi juara Di kompetisi stand up Yowasa Setelah bola ragani Tahun 2021 Dan juara satunya akan mendapatkan hadiah Sebesar 50.500.000 rupiah Tumpuh tangan boleh Maaf, boleh gak Itu kan angka itu cukup besar ya Agak semangat kan, Bang Gak ada stressing disitu Vokalisasinya tuh lebih Oke lah Lebih passionit gitu Dan juara satu bakal mendapatkan hadiah berapa, Bif? 50.500.000 rupiah! Juara duanya berapa, Bif? Mendapatkan hadiah 28.500.000 rupiah! Juara tiganya berapa, Bif? 11.500.000 rupiah! Dan ini semua dipersembahkan oleh Yuasa! Yuasa, let's rock your battery! 250.000.000 rupiah! Serius? 250.000.000 rupiah! Ini belum... Apa? 250.000.000 rupiah! Jadi kita rencana naik selalu 125 tiap season. Yuasa, Yuasa, aku cinta Yuasa... Kuasa, kuasa itu... Yuasa, Yuasa, depannya, belakangnya kah... Nggak banggu... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A... He... Maa, S-H-E-A-A-A-A-A-A-B-I-A-A-B! Bakal lu, buku, tu-tuh! H-A-A-A-B-I-B-I-A-B-I-A-A-B-I-A-B-I-A-B-I-A-B-I-A-A! Kita akan segera tahu siapa yang mendapatkan hadiah 50.500.000 rupiah! Antara Nyoman, Nanda, dan Indra Friemperwan. Indra Friemperwan. ini kita akan menyerahkan pengumuman kepada juri tamu kita juri tamu akan membuat pengumuman ini lebih dramatis dipersilahkan Bapak Ajis dan Marcel Widianto untuk melakukan pengumuman kalau dua-dua kalau dua-dua saling gini yaudah saya yang datang ke sini silahkan silahkan Pak Ajis silahkan Pak Ajis silahkan Pak Ajis silahkan duduk kayak gini rasanya setelah eh masalah yang muncul ya Allah ya Tuhan dengan santanya ya ini nanti minyak untuk space sejenis ngeworking ya ya seperti yang dikatakan Ok Rengga juga Afif sa space kita akan mengumumkan 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 Pak ini kayaknya tempatnya kita akan mengumumkan mengumumkan udah ditenang kita sudah ditenang Ayo udah ditenang udah ditenang halnya hei 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 ada yang kecelakaan kemarin belum bisa disirap belum bisa disirap api semakin tenggelam murah melewana baca lima pemaret gudang kumpung, jebret ngada ape, kurang pカinti Hahaha Ini pandemi, open mic tidak ada Tapi Yuasa bersama dengan Jebret Media Bisa memberikan wadah kepada stand up comedian Terima kasih Gara-gara acara ini juga ya Ada di daerah rumah gue tuh ada Kan banyak orang tua ya Aki-aki gitu Aki-aki tuh pada ikutan stand up Betul nama akinya Yuasa Nama akinya Yuasa Nama akinya Yuasa Tidak ada Bukan aki-aki ya Ini kayaknya tempatnya adik nih Udah diem aja aja Diem aja Itulah kalo baru mau naik Hei Mau naik kemana sih bang Bang naik 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 Dan Yuasa ini kan Adalah sebuah Brand ya Brand Kita lihat tuh belakang ada aki Ada aki juga Tapi waktu itu sangat diperlukan aki yang kuat, Sel Apa itu? Yang bagus Enggak? Ini bukan hal yang kuat Ini bukan hal yang kuat Iya, saya kira ada tuh waktu banget Nah, Yuasa itu seperti stand up comedy juga Wow Jadi seperti mencarjakan anak-anak untuk terus berkarya-berkarya-berkarya Wow Wow Terbaik banget Terbaik banget Dan seperti janji Pak CEO tadi Iya Ini bukan hanya season pertamanya aja, Sel Karena di season kedua Itu hadainya berapa tadi, Pak? Totalnya? 200 orang 250 juta Mari kita doakan aja Doakan aja Mudah-mudahan itu terrealisasi Iya, iya, iya Dia udah janji Biar kita paksa aksi Karena kalo sana yang gak aksi Satu mobil kejual Emang gitu ya? Iya Mobil pasti Janjinya udah gitu Si sakinya doang ya Karena luasa Iya Luasa Luang dijual, ini luasa saya Heee Gitu ya Gitu ya Tangan panggil dua grand finalist Oke Untuk Nyoman dan juga Frimawan Wih, tepuk tangan Guanya maingan Frimawan Sini, Pak Sini, Pak Sini, Pak Di tengah boleh Di tengah boleh Di tengah boleh Untukin aku Jangan-jangan Udah sini aja, Pak Sini aja Aku mendur dikit, Pak Coba tolong sikap sempurna dulu FD-nya ngobrol Eh, dimana duanya Sini, Tengah Tengah, Tengah Tengah, Tengah Sini, Pak Sini, Pak Sini, Pak Geser kali Popo nama lagi Iya, pang Popo nama Mas Jebret Geser Oke Iya, biar di tengah-tengah Tengah lagi, Bang Kiri Kiri, kiri Terus Abang Afib Geser lagi Bisa Daman semuanya TV-nya mati Oke Siap semuanya Oke Pegang tangan dulu, Pak Yuk Kemesraan ini Jangan cepat berlang Aduh, bener-bener Seperti kita tahu Dua finalist ini Sudah melalui masa karantina Si Dua minggu Dengan pendalaman materi-materi Betul juga Dan juga dengan S***** 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 Oh, ini ada suara Suara Oke Tegang Tegang Untuk Eee Panjoman Panjoman Ah, bisa di zoom Panjoman Zeng gitu Tolong dong, biar kerja, kameramen Yuk Panjoman, langsung Zeng Oke 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 Oke, siap ya Satu, dua, tiga Untuk nyoman Standar panjang jembatan tuh Gak 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 Bukan kesana Secara online Secara online Secara online Apakah Dia akan berhasil Mengukir karir Dengan prestasinya Di stand up comedy Wow Apakah dia akan menjadi Satu-satunya Abri Abri ya bener ya Abri TNI Yang Nabung di BCA Abri 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 Bener Bener Abri Jangan itu Takut saya Takut dipukul Karena sakit pasti Saya udah pernah kok Tiga hari, tiga malem pak Dilepasin gara-gara gak mati-mati Terimaket Itu kejadian nyata Iya Kejadian nyata Frimawan juga ya Frimawan ini kan adalah Indra Iya adalah Indra Ini adalah kompetisi kesekian dari Frimawan Iya Dan tetap Stabil Iya, stabil ikut kompetisi terus Betul Masya akan membacakan penilaian dari Penilaian juri ya Silahkan 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 Penilaian Komentar dari Mas Anang Mas Anang Mas Anang Mas Anang nonton Mas Anang RT5 RT yang seru Seru kalau syuting ya Seru kalau syuting ya Iya Untuk Mas Indra Frimawan Dari materi, delivery dan juga roasting Sangat mempuni Apalagi one linernya Karena memang kita tahu Basic dari Frimawan adalah Beat-beat pendek dengan Punchline yang menggelegar Bunga Citra Lestari bilang Indra Kamu hari ini agak melemah Bila dibandingkan dengan senyumanmu Teng 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 Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ajis 2 ibu Kenapa dilempar nih? Udah habis makannya Udah habis makannya Lu ngajar Lu ngajar Lu ngajar ya bang Berikutnya dari Agnesmu Agnes bilang Let's get the beat Amat Dhani bilang Ganti Ganti Amat Dhani bilang Ada tulisannya Apa pak? Kita emang s***** Dan Setelah didiskusikan Didiskusikan? Pak mau ditembak Engga Engga emang begitu Tentara loh Tentra 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 Eh tentara apa tentra sebenernya? Tentara Mari kita Tapi ada kepala di jembatan itu Tentra 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 Tumbal 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 bun Tumbal bun Tumbal bun Tumbal bun Tumbal bun Dan Untuk juara Yuasa Stand Up Bolaraga League Season Pertama Akan kami umumkan setelah pesan-pesan yang berikut ini Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Sela selawanya dulu Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak ya Tidak! Sela Tidak ya Mas Aji s***** dulu Tidak! Dan Pemenang dari Yuasa Stand Up Bolaraga League Season Pertama adalah Kelanting dari Surabaya Itu IMB Itu IMB Terus Itu IMB Masa 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 Aku ingin ngasih tau ya Bang Apip mau ikutan gak Siapa tau ada Jangan nurunin acara Bentar begini lagi udah enak Bisa Langsung aja lah Gak usah bercanda Ini temen-temen udah pada nunggu dari tadi loh Bener Untuk juasa Stand Up Bola Raga League Rap 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 Lihat dulu di kolom komen Siapa mana di kolom komen Di kolom komen silahkan Langsung aja di Langsung aja di komen temen-temen Pemenang yang adalah Jujur sih ini gue gak tau karena Karena memang ini Menurut gue ini yang terbaik Bapak Wandi Terbaik Terbaik Dia yang menyerahkan Dia yang menyerahkan Memang terbaik Memang terbaik Oh bukan juaranya Waduh lu pengen ngomong sama Pak Wandi aja yang ngomong Pak Nyoman sama Indra Primawan Pak Wandi terbaik memang Iya terbaik memang Iya terbaik memang Bener Wan Indra Primawan Indra Primawan Indra Primawan Indra Primawan Iya 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 Langsung aja pak Silahkan Untuk season pertama ini Pemenang di Pemenang di Yuasa Stand Up Boleh Raga Apa FD Oh aman Tadi ada gangguan Oh Gangguan apa Ya untuk pemenang di Season pertama Yuasa Stand Up Boleh Raga League Rap Dimenangkan oleh Nyoman Yang sangat tipis Dan kita bertiga Dan Nyoman berhak mendapatkan Hadiah utama 50 juta 500 ribu rupiah Dan juga yang ketua Ada Indra Primawan Silahkan Untuk CEO Mungkin ada speech Atau mungkin dari Nyoman Iya Dari CEO dulu mungkin Kita undang dulu yang akan memberikan Hadiah Dari Yuasa Selaku sponsor Yang akan men-support kita Sampai segmen Dan juga season-season berikutnya Hopefully Amin Bapak Wandi Wanandi Untuk dapat memberikan Hadiah kepada Juara yang Hadir malam hari ini Dan juga mungkin ada yang ingin disampaikan Silahkan ke Bapak Adapawan Ini yang Pertama berarti Juara pertama kepada Nyoman Gantri Eh Gak ikhlas Gak ikhlas Akhirnya ditahan Gak ikhlas Eh kok diam Langsung diam Selamat nyoman Siap Siap Atas Hasil yang Dicapai Sebagai juara satu Yuasa stand up bola Raga League Ya Saya harap Apa ya Bisa terus berkarya Bisa terus berkarya Bisa terus melanjutkan Karya-karyanya Makasih Makasih Siap 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 Selamat ya Selamat Selamat Ada piala nyate Piala nyate Piala juga Pak Symbolik Barang piala beneran Ya Symbolik yang ini Ini untuk Indra Primawan Pak Dipersilahkan Ini piala Johan 2 Temu tahun untuk Indra Primawan Orang mendapatkan hadiah sebesar 28.500.000 rupiah Ada season berikutnya tadi Sebelum mumpung masih ada Pak Wandi disini Kita mau langsung bertanya Pak Bagaimana persiapan untuk season 2 Gini Lagi ditodok Lagi ditodok Lagi disiapkan Heee Hostnya Hostnya jangan api flebak Lu mau sendiri Lu mau sendiri Tapi dia Namanya Putra Wandi Ui Ui Jadi agak susah nih Putra Wandi Tapi kita akan di followasi dengan CEO Terima kasih Aduh Pak Wandi nih Dari bapaknya jelangan mungkin ada beberapa sambutan untuk Marcel mau ngomong bisa Saya seneng banget ketemu Pak Wandi Kenapa? Udah kaya lucu lagi Aduh Aduh Semuanya diambil Wandi Wandi Bro 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 Gak gitu Maaf Pak Wandi Dari pangpalan mungkin ada sedikit Gua apresiasi dulu untuk Marcel sama Pak Pres Yang sudah datang malam hari ini Pasti pada sibuk tapi tetap bisa datang kesini Dan juga tentunya pada host Dua host yang juga Ya emang lah kalian harus banyak belajar ya nak ya Juga papan yang semakin lucu dan siap masuk industri Ya udah pagi lucu dan juga tentunya Frimawan sama Nyoman Sudah tampil di bawah final Dan ini bener-bener membuat kita tadi dewan juri yang ada Gua sama Pak Wandi tidak punya haksuara tapi bener-bener 3 dewan juri tadi Itu ngobrolnya lumayan ya Antara si Frimawan atau si Pak Nyoman gitu ya Jom, tapi kalau mau disuruh milih mungkin Pak Wandi Boleh tau pilihannya Pak Wandi yang bakal juara siapa Pak Wandi Wow Terima kasih Pak Sama kita Pak Gak mau pilih Nyoman juga? Tampil sepuluh Tampil sepuluh Tampil dari dia Tampil dari dia Tampil dari dia Udah gedein rumahnya Dan semoga dengan adanya seperti Frimawan yang udah banyak prestasi dan lain sebagainya Bisa tampil di acara Yuasa Sena Pulau Raga Betul dia menggendong acara ini juga Bener Mudah-mudahan di Kalau ada season yang kedua Semakin banyak lagi yang akan ikutan Amin Pak Dan juga merapaikan dan menambah subscribers Dari Jumret Media Terima kasih Ya karena ini CEO nya CEO Saya mau dievaluasi Pak Ya Pak Terima kasih Sabar 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 Terima kasih ya Terima kasih Untuk roastingan tadi ya Mungkin dari Pak Presiden upindo ada juga Oh iya dari stand upindo nih Bukan sebagai juri ya Ya bukan sebagai juri Acara Kenapa sih Makasih buat YuBred Media Thank you Pak Presi Terima kasih juga Pak Makasih Pak Wandi Buat Yuasa udah support Ini jadi tempat apa ya Tempat Berkarya teman-teman Setuju Karena kan sekarang kita lagi kesusahan panggung Kesudahan panggung offline Jadi kita serba online Dan ini jadi salah satu Alternatif pilihan Terima kasih Eh Pak Wandi udah kaya Baik lagi Lucu-lucu Lucu Makasih ya Pak Wandi ya Makasih ya Pak Wandi ya Udah support juga Pas CEO Terima kasih Terima kasih Pak Presi Kali ntar kita apa ya Ha 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 Makasih Pak Wandi yang punya Finplus juga Ya jadi Finplus aja 5 plus はい Oh Ini kok gak mau ngamankan ya? Benar-benar gak mau bertugas ya? Karena dia kalau disini Ngomong empat panjang jembatan Benar, dia disini tidak ngerasa sebagai pengamanan Dia ngerasa lucuan Hahaha Oke Iya, iya, iya Finplus memang plus banget Hahaha Aku sayang kamu Finplus I perihal Terima kasih Pak Waninter Semoga kita bisa ketemu lagi Amin Terima kasih dan tidak lengkap kalau tidak ada sedikit ngomong dari Pak Nyoman silahkan speech silahkan Pak Nyoman terutama saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa kemudian berterima kasih juga kepada Pak Wandi Pak Singbo yang sudah membuat acara Josa Stand Up Ularaga kepada Bapak El Presidente juritamu dan juga abang-abang host semua, terima kasih banyak ada lagi? dan semoga audisi Josa Stand Up Ularaga League ini menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk semakin berkarya di dunia stand up comedy terima kasih sama anak komunitas terima kasih stand up indo balik, khususnya stand up indo jembrana jembrana jam 12 jam 12 saatnya? bukan jembrana 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 mungkin setelah ini mudah-mudahan banyak komik-komik nanti di season 2 yang bakal ikut kompetisi ini amin dan semakin banyak pertanyaannya, yang udah ikut bisa ikut lagi nggak? boleh nggak? yang udah ikut season 1 bisa ikut lagi nggak? yang juara tidak, tapi yang tidak eh, jangan dijawab terus saya mau di evaluasi jangan di evaluasi ya rupanya nggak jadi udah di evaluasi dari primawan juga mungkin ada sedikit ucapan eh, maksud gua biar anak-anak tuh slow aja gitu iya, maksudnya kita tahu keadaan kayak gini dan kadang-kadang ada orang yang terlalu gengsi untuk ikut ambil-andil di acara anak stand up juga gitu, ya kan? maksudnya kalau lu nggak punya duit atau segala macam jujur aja bener kan? jujur dengan keadaan dan terus nulis materi karena yang kayak gini-gini nih acaranya fair gitu iya, iya, iya nggak perlu takut lu nggak lucu atau nggak perlu takut ngomongan orang karena ngomongan orang nggak ngasih lu makan terima kasih jadi, tadi primawan mau nikah kan? iya beneran itu? eh, mudah-mudahan oh, mudah-mudahan iya, nanti Pak Wani juga punya banyak pernikahan iya, nanti Pak Wani juga punya banyak pernikahan siapa tahu terenyum hatinya dikasih diskon di plus, di plus, di plus, di plus di plus, di plus hey, di plus oke, juga tim produksi makasih ya semua terima kasih banyak siapa ini di belakang layar ada Gary, ada Abra, ada Dechan yang selama ini ada Rio, Anggi pokoknya semuanya terima kasih banyak malam ini maka penonton juga, penonton Jebret Media terima kasih banyak yang sudah nonton Yuasa Stenapola Raga League dari awal sampai akhir eh, ada apa nih? di hatiku ada apa? ada Yuas haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah haaaaaaaah sampai ketemu di Yuasa Stenapola Raga League Season 2 RAN! 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 waaayyyyyyyyyyyyyyyy di dalam hati saya ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!